Serial tujuh senjata seri satu pedang abadi jilid tiga. Sebelum suara itu hilang, Bai Ye U Jing sudah melompat keluar pintu. Lorong itu amat sempit. Daun-daun pohon pakis bergoyang-goyang dalam hembusan angin sepoi-sepoi. Tidak seorang pun yang terlihat, bahkan bayangan pun tidak ada, Fang Long Xiang sudah pergi beberapa saat yang lalu. Dia tidak mau berada di tengah-tengah dua pihak yang bertikai. Jika bukan Fang Long Xiang, lalu suara siapa itu? Halaman itu kembali sunyi-senyap. Seseorang sudah membersihkan ikan mas dari atas tanah. Chuan Muda ZHU dan pengawalnya agaknya juga sudah kembali ke kamar mereka. Cuma tiga orang laki-laki kekar dari perkumpulan Naga Hijau yang masih ada, masih berdiri di sana sambil mengawasi pintu gebang, menunggu seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Bai Ye U Jing hanya bisa kembali ke dalam kamar. Yuan Zixia sudah duduk di ranjang. Wajahnya kembali tampak pucat, dia bertanya, siapa di luar tidak ada siapa-siapa? Bai Ye U Jing menjawab. Metu Si Nona pun terbelalak. Tidak ada orang? Lalu siapa yang bicara tadi Bai Ye U Jing cuma tersenyum, itulah satu-satunya jawaban yang terpikir olehnya. Metu Yuan Zixia seperti disaputawan karena ketakutan dan dia pun berkata dengan bimbang, dia, dia menyuruhmu untuk menebas batok kepalaku. Kau tidak akan melakukannya, kan Bai Ye U Jing hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba Yuan Zixia melompat bangkit dari atas ranjang dan menghambur ke dalam pelukannya, suaranya terdengar bergetar, aku takut. Tempat ini menyeramkan, kau tidak boleh meninggalkanku sendirian di sini, tangan gadis itu memeluk lehernya erat-erat. Lengan bajunya pun tersingkap, memperlihatkan lengannya yang mulus seperti pualam. Yang diakenakan adalah sehelai gaun tipis. Dadanya terasa hangat dan kencang. Bai Ye U Jing bukan terbuat dari kayu, dia juga bukan seorang malaikat yang luput dari nafsu. Yuan Zixia berbisik, aku ingin kau tinggal di sini bersamaku. Kau, kenapa kau tidak menutup pintu bibirnya yang lembut dan merangsang itu berbisik di dekat telinganya, sangat dekat malah. Tepat saat itu tiba-tiba terdengar suara tangisan yang memilukan hati dari halaman sana. Siapa yang menangis itu? Siapapun dia, tangisannya itu telah dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Tangan Yuan Zixia pun terlepas. Tidak peduli siapapun yang mendengar suara tangisan seperti itu, jantung mereka tentu terasa karam. Gadis itu berdiri di lantai dengan kaki telanjang, sorot matanya tampak seperti orang bingung, seperti seorang bocah yang tersesat arah. Tangisan itu pun agaknya berasal dari seorang bocah. Bai Ye U Jing berjalan ke arah jendela dan melihat sebuah peti. Perempuan tua berambut putih dan bocah kecil tadi tampak bersandar di peti mati itu sambil menangis terseduh-seduh, suara mereka sudah hampir hilang. Tidak jelas siapa yang membawa peti itu ke sana, tapi mereka telah meletakkan peti mati itu di tempat gentong ikan mas tadi berada. Sudah cukup orang hidup yang datang ke tempat ini, dan sekarang, entah dari mana asalnya, satu orang mati pun sudah datang. Bai Ye U Jing menghela napas sambil bergumam, setidaknya orang mati tak mungkin datang karena aku, Yuan Ziksia menutup pintu, menarik sebuah kursi dan duduk di pinggir jendela. Di halaman, tampak dua orang biksu yang sedang membacakan doa. Menyaksikan upacara ini dari bangunan sebelah atas, kepala biksu-biksu yang berkilauan itu mungkin tampak amat lucu, tapi suara mereka saat membacakan doa terdengar husuk dan memilukan. Di samping suara yang monoton dan memilukan itu, juga terdengar suara isak tangis perempuan tua dan bocah itu. Hal ini membuat orang-orang yang mendengarnya akan teringat kembali pada kesedihan dan kerisauan di hati mereka. Yuan Ziksia menarik napas dan mengangkat muka untuk melihat cuaca. Dia tidak tahu pukul berapa dia bangun tadi, tapi sekarang jelas sudah senja. Langit tampak mendung, seolah akan turun hujan. Tiga orang lelaki dari perkumpulan naga hijau juga sudah memindahkan kursi mereka dan duduk di bawah wuungan. Mereka melihat ke sekeliling mereka sambil menanti dengan wajah gelisah. Bai Ye U Jing dan Fang Long Xi yang sedang berjalan, melangkah dengan perlahan ke arah pintu gerbang. Mereka tentu saja tidak memandang pada orang lain, tetapi mereka dapat merasakan banyaknya matu yang menatap mereka di balik punggung mereka. Jika secara kebetulan mereka berpaling ke arah sana, pandangan mati orang-orang itu tentu akan segera beralih dari mereka. Yuan Ziksia tentu saja merupakan pengecualian. Di matanya terlihat kehangatan yang tak dapat diweraikan dengan kata-kata, terulur seperti benang sutra yang terikat di tumit kaki Baye U Jing. Di luar pintu, pemandangan tampak indah seperti lukisan. Jalan yang terlihat coklat gelap, berkelok-kelok mulai dari tempat itu seperti seekor cacing, menembus hutan yang hijau, menelusuri danau berair biru yang dalam, lalu tiba di jalan raya yang ramai. Gunung di kejauhan tampak berawan, seperti dalam kabut, terlihat indah sekaligus penuh hawa get. Kota kecil itu tentu saja tidak jauh dari sini, tapi ada danau biru dan hutan hijau yang memisahkan tempat ini dengan keramaian di bawah gunung sana. Baye U Jing menarik nafas dalam-dalam untuk menghirup udara segar dan merasa sedih. Tak tahannya menghela nafas dan berkata, Aku suka tempat ini, Fang Long Siang berkata, Banyak orang yang menyukai tempat ini, Baye U Jing berkata, Ada orang hidup dan ada juga orang mati, Fang Long Siang berkata, Biasanya orang mati tidak diterima di sini. Baye U Jing berkata, Hari ini adalah kekecualian. Fang Long Siang berkata, Tamu manapun yang tinggal di tempat ini, Tak peduli siapapun dia, Harus patuh pada aturan dan tidak boleh melanggarnya. Baye U Jing berkata, Jika dia membunuh orang Fang Long Siang tersenyum dan berkata, Hal itu tergantung pada siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Baye U Jing berkata dengan dingin, Omonganmu itu jelas cuma basa. Basis seorang pedagang, Fang Long Siang berkata, Aku memang seorang pedagang. Baye U Jing berjalan maju beberapa langkah dan berkata, Ku kira mereka tidak akan membiarkanku pergi, Tapi waktu aku keluar, Tidak seorang pun yang menghalangiku. Fang Long Siang berkata, Eemem, Baye U Jing berkata pula, Mungkin mereka bukan datang untukku. Fang Long Siang berkata, Mungkin, Baye U Jing tiba-tiba menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Kali ini nasibmu memang bagus. Fang Long Siang berkata, Nasib apa? Baye U Jing berkata, Kau tidak perlu takut kalau aku menyalahgunakan kebaikanmu. Aku akan pergi besok pagi-pagi sekali, Fang Long Siang berkata, Malam ini kau, Baye U Jing berkata, Malam ini aku ingin minum, Jangan biarkan lemarimu tertutup rapat. Mimik wajah Fang Long Siang mendadak berubah sendu, Dan sambil menatap gunung berawan di kejauhan sana, Perlahan-lahan ia berkata, Malam ini pasti amat panjang, Baye U Jing berkata, Oh, Fang Long Siang berkata, Malam yang begini panjang, Tentu akan ada banyak urusan, Baye U Jing berkata, Oh, Fang Long Siang berujar, Juga cukup panjang untuk membunuh orang, Baye U Jing berkata, Oh, Fang Long Siang tiba-tiba berpaling dan menatapnya. Lalu ia berkata, Kau tentu menunggu kedatangan orang itu, Dan kemudian barulah kau mau pergi, Baye U Jing berkata, Siapa orang itu Fang Long Siang berkata, Orang yang sedang ditunggu oleh orang-orang Naja Hijau, Baye U Jing tersenyum, Di matanya terlihat ekspresi yang amat luar biasa. Setelah sekian lama, Barulah kemudian ia berkata dengan perlahan, Sejujurnya, Lambat laun aku merasa orang ini sangat menarik, Fang Long Siang berkata, Kau tidak tahu apa-apa tentang dia, Baye U Jing berkata, Karena aku tidak tahu, Maka aku menganggap dia menarik, Fang Long Siang berkata, Asalkan ada urusan yang menarik, Kau tak akan pergi, Baye U Jing berkata, Biasanya ya, Fang Long Siang berkata, Adakah orang yang bisa membuatmu berubah pikiran, Baye U Jing berkata, Tidak ada, Fang Long Siang menghela nafas dan berkata, Bagus, Akan ku ambilkan arak dan biar kau lelah pendekar wanitamu itu sampai mabuk, Baye U Jing berkata, Aku juga harus pergi berganti pakaian, Fang Long Siang berkata, Sekarang Baye U Jing berkata, Bila tiba waktu minum arak, Aku selalu mengenakan baju baru, Sorot metu Fang Long Siang tampak berkilat-kilat, Katanya, Bila tiba waktu untuk membunuh, Kau juga selalu berganti pakaian baru, Baye U Jing tersenyum dan berkata dengan nada ringan, Itu tergantung siapa orang yang akan kubunuh, Yuan Zixia duduk di atas ranjang, Memegang selimut yang terlipat dan berkata, Mengapa kita tidak membawa arak itu ke sini dan minum di kamar ini, Baye U Jing tersenyum dan berkata, Untuk minum arak, Kita butuh tempat yang tepat, Kalau tidak arak yang enak pun akan terasa getir, Yuan Zixia berkata, Mengapa tempat ini tidak tepat, Baye U Jing berkata, Tempat ini gunanya untuk tidur, Yuan Zixia berkata, Tapi, Di bawah ada banyak orang, Aku tidak punya pakaian baru untuk dikenakan, Bagaimana aku bisa turun ke bawah, Baye U Jing berkata, Akulah pakaian barumu, Yuan Zixia berkata, Kau Baye U Jing berkata, Dengan aku berada bersamamu, Kau tidak perlu berganti baju, Orang lain mungkin tidak akan memandangmu, Yuan Zixia tersenyum menawan dan berkata, Kau selalu mengira dirimu ini amat hebat, Baye U Jing berkata, Biasanya ya, Yuan Zixia berkata, Mukamu tidak pernah memerah, Baye U Jing berkata, Tidak, Tiba-tiba ia membalikan badan dan berkata, Tapi di sini aku takluk padamu, Yuan Zixia berkata, Kenapa Baye U Jing berkata, Karena wajahku sekarang sedang memerah, Bila aku malu, Aku tak mau orang lain melihatnya, Yuan Zixia mengambil sebuah kotak dan mengeluarkan seperangkat pakaian, Walaupun ini bukan pakaian baru, Tapi tampak indah seperti awan ungu, Dia menyukai pakaian berwarna cerah dan menyukai orang-orang berwarna cerah, Baye U Jing agaknya adalah orang seperti ini, Dia angkuh, melakukan apapun yang dia sukai, Kadang-kadang suka meledak-ledak seperti anak kecil, Terkadang tenang tapi menghanyutkan seperti rubah yang licik, Dia tahu laki-laki seperti ini tidak mudah untuk dihadapi, Bila seorang wanita ingin memikatnya, Itu bukan hal yang gampang, Tapi dia memutuskan untuk berusaha, Rumah makan itu tentu saja tidak besar, Tapi sangat baik, Mejanya terbuat dari kayu padat, Lantainya dilapisi oleh batu-batu yang indah, Di atas dinding juga terpajang kaligrafi dan lukisan yang sesuai, Dan beberapa macam tanaman dengan bunga yang mekar digantung di dekat pintu, Bila seseorang memasuki ruangan itu, Ia bisa melihat bahwa mencicipi makanan di tempat itu akan membuat orang merasa terhormat, Karena itu harganya pun lebih mahal daripada di tempat lain, Tapi tidak ada yang keberatan, Tiga orang laki-laki dari perkumpulan naga hijau duduk di sebuah meja di dekat pintu, Meti mereka menatap keluar pintu, Mereka jelas sedang menunggu seseorang, Meja tuan muda ZHU berada di dekat jendela, Dia pun sudah mulai makan dan minum dengan enaknya, Sementara si baju hitam berdiri seperti bayangan di belakangnya, Apakah pelanggan ini juga ikut makan? Dia akan menunggu ku selesai makan, Baru dia akan makan, Membiarkan orang lebih dulu dan menunggu orang selesai makan sebelum bisa makan, Itulah takdir yang dipilih oleh beberapa orang, Upacara Buddha tadi sudah selesai, Secara tak disangka-sangka kedua Biksu tadi juga makan di sini, Kepala mereka yang berkilauan tampak gemerlap seperti pantat botol, Agaknya kepala mereka baru saja dicukur, Dalam hembusan angin, suara isak tangis perempuan tua itu bisa terdengar samar-samar, Sebenarnya siapa yang mati? Mengapa dia menangis begitu sedih? Apakah orang yang memecahkan gentong ikan mas itu pernah muncul? Mengapa dia bersembunyi di dalam kamar seperti tidak berani bertemu siapapun? Teh itu rasanya enak, Araknya juga arak yang baik. Bai Ye U Jing sudah berganti pakaian dengan baju baru berwarna biru. Dia sudah minum beberapa gelas arak, Seakan-akan tidak ada urusan yang perlu dirisaukan olehnya. Fang Long Siang tampak termangu, Dia hanya minum sedikit dan juga tidak banyak makan sayuran. Yuan Zixia berkata dengan menawan, Kau makan lebih sedikit daripada seorang gadis muda, Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, Karena aku bayar sendiri, Aku selalu tidak mau menghambur-hamburkan uang, Bai Ye U Jing berkata, Aku juga tidak. Tiba-tiba ia bertepuk tangan memanggil pelayan dan berkata, Bawakan beberapa macam makanan dan arak terbaik untuk orang di belakang sana, Fang Long Siang berkata dengan dingin, Juga untuk si pemakai topi sobek Bai Ye U Jing berkata, Pepatah mengatakan, Mereka yang tidak mengikuti musim, Mungkin tak akan berhasil mendapatkan makanan untuk dimakan, Tiba-tiba Yuan Zixia menyeletuk, Makanan di sini enak. Kira-kira bahannya apa ya? Fang Long Siang berkata, Kelabang, kadal, ular kecil, Wajah Yuan Zixia mendadak pucat pasi, Dia tak tahan lagi dan muntah-muntah. Di ruangan itu semua orang diam-diam memandangnya, Bahkan kedua biksu tadi pun tidak terkecuali. Mulut mereka memang pantang makan daging, Tapi match mereka tentu tidak pantang apa-apa. Tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda. Seekor kuda yang besar berhenti di luar pintu. Ketiga orang laki-laki dari perkumpulan Naga Hijau pun mendadak bangkit. Segera muncul minik muka yang gembira di wajah mereka. Orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Fang Long Siang memandang Baye Ujing, Mengangkat cawan arak dan berkata, Ku sulangka secawan arak, Baye Ujing berkata, Mengapa kau tiba-tiba bersulang untukku? Fang Long Siang menarik napas dan berkata, Aku hanya khawatir aku tak akan punya kesempatan lagi untuk bersulang. Baye Ujing tersenyum dan berkata, Kita lihat dulu orang ini, Baru kemudian bersulang untukku, Tentu masih belum terlambat. Ketika dia bicara begitu, Metu semua orang sedang menatap ke arah pintu masuk. Kuda besar tadi berdiri di luar, Seseorang lalu masuk dengan tergesa-gesa. Seorang laki-laki kekar berbaju hitam melangkah masuk dengan keringat bercucuran. Ketiga orang dari perkumpulan naga hijau melihatnya, Di wajah mereka segera timbul kekecewaan, Dan dua orang di antaranya kemudian duduk. Orang yang datang itu jelas bukan orang yang dinanti-nantikan. Yang seorang lagi menyambut kedatangan teman mereka itu, Mengerutkan kening dan bertanya, Kenapa orang lain mendengar ucapannya itu, Tapi suaranya tiba-tiba berubah menjadi rendah seperti berbisik. Orang yang baru masuk itu pun berbicara dengan nada yang lebih rendah. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi lagi dengan terburu-buru. Ketiga orang laki-laki dari perkumpulan naga hijau itu saling berpandangan. Mereka lalu duduk dan minum. Raut muka yang gelisah tadi tidak terlihat lagi di wajah mereka. Walaupun orang yang mereka tunggu belum datang, Jelas mereka sudah mendapatkan berita. Tapi berita apa? Cuan muda ZHU mengerutkan alisnya dengan gelisah, Raut muka tak sabaran yang tadi terlihat di wajah orang sekarang pun muncul di wajahnya. Kedua biksu tadi tiba-tiba bangkit, Merapikan pakaian mereka dan berkata, Tagihan biksu-biksu miskin ini, Harap dicatatkan atas namanya Nya Guho. Biksu-biksu itu makan di sini karena keadaan istimewa, Tentu saja mereka tidak membayar. Tapi entah karena alasan apa, Bayi Ye Ujing selalu merasa bahwa kedua orang biksu itu tidak terlihat seperti biksu. Sorot matanya pun tampak seperti orang yang sedang merenung. Ketika mereka sudah keluar, Tiba-tiba dia berkata sambil tersenyum, Ku dengar kau punya sepasang metu yang tajam seperti rubah sejak lahir. Aku ingin mengujimu, Fang Long siang berkata, Ujian macam apa? Bayi Ye Ujing berkata, Ada dua macam ujian, Fang Long siang menghela nafas dan berkata, Ujilah aku, Bayi Ye Ujing berkata, Kau lihat kedua biksu tadi, Bagian tubuh mana yang tadi tidak ada, Yuan Zixia merasa bingung. Kelima panca indera dua orang biksu tadi seluruhnya lengkap, Dan mereka bukan orang-orang cacat. Kenapa ada bagian tubuh yang hilang? Fang Long siang memikirkan pertanyaan yang sulit itu dan tiba-tiba menjawab, Luka bekas bakaran dupa, Yuan Zixia hanya bisa menghela nafas. Metu kalian benar-benar tajam, Agaknya mereka memang tidak punya luka bekas bakaran dupa, Bayi Ye Ujing berkata, Kedua orang itu memang tidak punya, Yuan Zixia berkata, Mereka, mereka bukan biksu sungguhan Bayi Ye Ujing tersenyum dan berkata, Kenyataan adalah ilusi, Ilusi adalah nyata, Asli dan palsu, Kenapa kita begitu serius memikirkannya? Yuan Zixia tersenyum dan berkata, Kapan kau juga berubah menjadi biksu? Kenapa kau bicara begitu bijak? Fang Long siang berkata, Dia bukan hanya bisa bicara bijak seperti seorang biksu, Dia juga bisa makan tanpa membayar, Dia tidak membiarkan Bayi Ye Ujing buka mulut, Dan berkata lagi, Kau telah menguji sekali, Lalu apalagi Bayi Ye Ujing merendahkan suaranya dan berkata, Kau tahu siapa orang yang sedang ditunggu oleh orang-orang Naja Hijau itu, Fang Long siang menggelengkan kepalanya. Bayi Ye Ujing berkata, Mereka sedang menunggu Wai Tian Ying, Fang Long siang segera mengerutkan keningnya dan berkata, Wai Tian Ying? Si pisau iblis mei Tian Ying Bayi Ye Ujing mengangguk. Mimik wajah Fang Long siang pun berubah dan ia berkata, Bukankah orang itu sudah diusir oleh musuh bebu yutannya ke timur sana, Ke pulau Fuseng Bayi Ye Ujing berkata, Fuseng bukanlah neraka. Walaupun dia pergi ke sana, Tidak mustahil baginya untuk kembali, Fang Long siang mengerutkan alisnya dan berkata, Menurut cerita, bukan ilmu pisaunya saja yang menakutkan, Tapi ia juga telah mempelajari ilmu tahan derita ala Fuseng. Dalam perkumpulan Naga Hijau, Dia dianggap sebagai salah seorang dari 12 hantu Naga Hijau, Bayi Ye Ujing berkata dengan ada ringan, Kurasa juga begitu, Yuan Ziksia menatapnya dan berkata, Apa itu ilmu tahan derita? Bayi Ye Ujing berkata, Ilmu tahan derita adalah kufu istimewa yang mengajarkan kera melukai orang secara diam-diam, Jadi lebih baik kau tidak mendengarnya, Yuan Ziksia berkata, Tapi aku ingin dengar, Bayi Ye Ujing berkata, Walau kau ingin mendengarnya, Aku tak dapat mengatakannya, Yuan Ziksia berkata, Kenapa Bayi Ye Ujing berkata? Karena aku pun tidak tahu, Sebenarnya dia tahu sedikit tentang ilmu ini. Menurut Dongeng, Ilmu tahan derita diwariskan dari Jiu Miksian, Dewa jarak jauh, Di jaman Istana Kebajikan, Lalu diteruskan oleh perkumpulan kera terbang dan anggota-anggota ruang kabut rahasia, Serta jago-jago beladiri dari pulau Fuseng. Walaupun seperti ilmu gaib, Kung Fu ini sebenarnya dilandasi oleh ilmu meringankan tubuh, Ilmu menyaru, Tenaga dalam dan kepandaian menyelam. Keistimewaan dari ilmu ini adalah bahwa mereka bisa menggunakan hewan-hewan yang biasa hidup di bawah tanah sebagai alat untuk menghindari pengejaran musuhnya. Ilmu ini dibagi dalam tujuh bagian. Walaupun Bayi Ye Ujing memahami semua itu, Tapi dia tak mau menyebutnya karena hal itu terlalu rumit. Jika kau ingin menerangkan sebuah urusan yang rumit pada seorang wanita, Maka hanya akan muncul kecanggungan saja. Fang Long Siang dari tadi cuma merenung saja, Tiba-tiba sekarang dia bertanya, Bagaimana kau tahu kalau mereka sedang menunggu Wai Tianjin? Bayi Ye Ujing berkata, Mereka tadi baru saja mengatakannya, Fang Long Siang berkata, Kau bisa mendengar percakapan mereka? Bayi Ye Ujing berkata, Aku tidak bisa mendengar. Tapi aku bisa melihat, Yuan Zixia tidak faham dan tak tahan lagi. Ia pun bertanya, Mereka bercakap-cakap dan kau bisa melihat? Bagaimana kau bisa melihatnya? Bayi Ye Ujing berkata, Dengan memperhatikan bibir mereka, Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, Kau benar-benar orang yang menakutkan. Agaknya tidak ada urusan yang bisa disembunyikan darimu. Bayi Ye Ujing berkata, Apa kau takut padaku? Yuan Zixia berkata, M-M-M, Bayi Ye Ujing berkata, Jika kau takut padaku, Seharusnya kau dengarkan kata-kataku. Yuan Zixia tersenyum. Dia pernah mengucapkan kata-kata yang sama pada Bayi Ye Ujing. Dia tersenyum lembut dan berkata, Kau memang bukan orang baik-baik, Yuan Muda Zixia berjalan keluar dengan lagak yang angkuh. Kau makanlah. Setelah selesai makan, Segera kembali, Si baju hitam segera menyantap makanan di dalam mangkuk dengan tergesa-gesa. Lalu dia melangkah pergi dengan terbulu-buru. Bayi Ye Ujing tiba-tiba berkata, Sobat, tunggu, Tunggu dulu si baju hitam menghentikan langkahnya, Tapi tidak berpaling. Bayi Ye Ujing berkata sambil tersenyum, Di sini ada arak yang enak, Mengapa kau tidak tinggal di sini dulu dan minum tiga cawan si baju hitam? Akhirnya membalikan badannya. Wajahnya tidak menampilkan ekspresi apa-apa, Tapi gerak-geriknya memperlihatkan perasaan duka yang makin mendalam. Dia menjura sambil berkata, Aku juga ingin minum banyak-banyak, Tapi sayangnya ada delapan orang lagi dalam keluarga ku yang butuh makan, Walaupun perkataannya itu amat sederhana, Tapi membayangkan kepedihan hati yang teramat sangat. Bayi Ye Ujing berkata, Cuan muda ZHU sudah memanggilmu jawaban si baju hitam sederhana saja, Aku rasa begitu. Bayi Ye Ujing berkata, Kau tidak ingin melakukan pekerjaan lain si baju hitam, Aku cuma tahu kung fu. Walaupun dulu aku juga terjun ke dunia Kang Ou, Tapi sekarang, Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lesu, Walau aku sudah tua, Aku tidak mau mati dan juga tidak boleh mati. Bayi Ye Ujing berkata, Karena itu kau hanya bisa tinggal bersama Cuan muda ZHU si baju hitam. Ya, Bayi Ye Ujing berkata, Kau bersamanya, Tentunya bukan untuk melindunginya, Tapi karena kau ingin dia melindungimu dia mengucapkan kalimat ini dengan tajam, Dengan tatapan matu yang menusuk. Si baju hitam seperti ditampar oleh sebuah telapak tangan terbuka, Mundur terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum kemudian membalikan badan dan berlari keluar. Yuan Zixia menggigit bibirnya dan berkata, Kau, mengapa kau melukai hati orang seperti itu aja? Bayi Ye Ujing juga menampilkan ekspresi yang sedih. Setelah sekian lama, Dia lalu menarik napas panjang dan berkata, Karena aku bukan orang baik-baik, Tapi tidak ada yang mendengar kata-katanya, Karena tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar jeritan yang memilukan dalam keheningan malam. Suara jeritan yang membuat beku dah orang. Jeritan itu seperti berasal dari luar pintu depan. Fang Long siang lesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Dia mengayunkan gaotan besinya. Dengan menimbulkan bunyi berak yang keras, Dia telah menghancurkan daun jendela. Diterangi oleh cahaya yang keluar dari pintu depan, Halaman yang luas itu tampak sunyi senyap. Peti mati tadi telah dibawa masuk. Di tengah halaman tidak ada siapa-siapa. Tapi sekarang, tiba-tiba muncul seseorang yang berlari masuk lewat gerbang depan seperti orang gila. Seorang biksu. Cahaya lampu yang samar-samar memperlihatkan tidak adanya bekas luka bakaran depa di kepalanya yang gundul. Tidak ada bekas luka, tapi ada darah. Darah yang tidak berhenti mengalir dan membasai wajahnya. Masuk ke matanya, masuk ke dalam kerutan-kerutan di sudut matanya. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, wajah itu tampak sangat menakutkan. Dia berlari masuk ke halaman dan melihat jendela yang hancur berantakan itu. Fang Long siang berlari keluar lewat jendela. Sorot metu biksu tadi memperlihatkan perasaan terkejut, takut, duka dan gusar. Sudut mulutnya berkerut-kerut tiada henti. Mungkin dia berusaha membersihkan wajahnya dengan tangannya tapi malah melukai sudut mulutnya. Setelah keluar lewat jendela, Fang Long siang merendahkan suaranya. Siapa dia? Siapa yang melakukan perbuatan yang keji ini? Biksu itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan mendesis, hijau. 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 Fang Long siang berkata, hijau apa? Biksu itu belum sempat mengucapkan kata kedua ketika kaki dan tangannya tiba-tiba berkelojotan. Dia pun melompat di atas satu kaki dan terjungkal roboh. Fang Long siang mengerutkan alisnya dan bergumam, hijau apa? Naga hijau pelan-pelan dia pun berpaling. Tiga orang dari perkumpulan naga hijau berbaris di bawah wuungan atap. Tampaknya mereka pun sangat terkejut. Darah pelan-pelan mengalir menuruni kepala biksu tadi dan akhirnya mengental. Hal itu membuat sebuah kilauan emas terlihat sehingga Fang Long siang segera berjongkok dan memutar kepala itu ke arah sinar lampu untuk melihat sumber kilauan tadi. Dia segera melihat sebuah logam keemasan berbentuk seperti meter rantai. Meter rantai berdiameter tujuh inci itu menancap di kepala tersebut, hanya sebagian saja yang terlihat. Fang Long siang akhirnya paham kenapa biksu ini tadi bertingkah seperti orang gila dan tampak amat menyeramkan. Sebuah meter rantai emas berdiameter tujuh inci, jika menancap di kepala orang, orang itu tentu akan segera menjadi gila. Bai Ye Ujing mengerutkan keningnya dan berkata, rantai emas perkumpulan rambut merah Fang Long siang mengangguk, bangkit berdiri, matanya menatap pintu kamar ketiga sana dan bergumam, mengapa dia harus membunuh biksu ini mengapa kau tidak pergi dan bertanya padanya orang yang bicara ini adalah tuan muda ZHU. Jelas dia tadi mendengar suara jeritan yang memilukan itu, keluar dengan tergesa-gesa, dan sekarang sedang berlipat tangan, berdiri di bawah lampu. Si baju hitam membayanginya dalam jarak dekat. Fang Long siang memandangnya dan berkata, Sejak kapan gedung sejuta emas dan perkumpulan rambut merah bermusuhan cuan muda ZHU berkata, bermusuhan? Siapa bilang gedung sejuta emas mempunyai sengketa dengan monster-monster rambut merah itu? Fang Long siang berkata, Bagaimana gentong ikan mas tadi bisa pecah cuan muda ZHU tersenyum dan berkata, Mungkin mereka bersengketa mengenai ikan mas itu. Mengapa kau tidak bertanya padanya saja? Fang Long siang berkata, Kau ingin aku bertanya padanya cuan muda ZHU berkata, Hal itu terserah padamu. Fang Long siang menyeringai, Tiba-tiba tubuhnya melesat pergi. Pintu kamar ketiga biasanya selalu tertutup, Tapi sekarang terlihat sinar lampu keluar darinya. Fang Long siang tidak mengetuk pintu, Pintu memang terbuka. Seseorang berdiri di ambang pintu, Di telinganya terpasang dua buah anting-anting emas berbentuk meter rantai yang berbunyi ting-tang, Matanya tampak berapi-api. Fang Long siang memandang anting-anting emas di telinganya, Ketua Miao Miao Saotian berkata dengan wajah tenang, Cuan Fang benar-benar memiliki metu yang tajam. Fang Long siang berkata, Tadi, Miao Saotian, Tadi aku sedang makan. Bila sedang makan, Aku tidak pernah membunuh orang, Di atas meja memang ada baki berwarna kuning keemasan, Di atas baki terdapat seekor ular yang kulitnya sudah separuh terkelupas. Di sudut mulut Miao Saotian terdapat darah. Perut Fang Long siang tiba-tiba terasa memberontak, Agaknya orang ini sedang memakan seekor ular berbisa. Miao Saotian melirik Cuan Muda ZHU di halaman sana. Dengan dingin dia berkata, Jangan lupa, siapa saja yang punya rantai emas, Dia bisa melemparkan meter rantai emas itu. Asal orang itu punya tangan, Dia bisa menggunakan meter rantai emas itu untuk membunuh orang. Fang Long siang mengangguk, Dia tidak bisa membuka mulutnya karena khawatir kalau dia akan muntah. Di kamar sebelah, suara isak tangis yang amat memilukan sayup-sayup masih terdengar. Miao Saotian membanting pintunya hingga tertutup. Dia meneruskan makannya lagi. Tiga orang dari perkumpulan Naga Hijau pun telah menarik diri. Yuan Zixia memegang tangan Baye Ujing rat-rat. Dia takut kalau pemuda itu menyelinap pergi dengan tiba-tiba. Mayat Biksu tadi telah menjadi kaku. Fang Long siang mengerutkan keningnya dan berkata, Siapa yang membunuhnya? Mengapa dia dibunuh Baye Ujing berkata, Karena dia Biksu palsu? Fang Long siang berkata, Biksu palsu. Mengapa ada orang yang membunuh Biksu palsu? Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Fang Long siang menghela nafas, Lalu berkata sambil tersenyum pahit, Jika tidak keliru, Di luar juga tentu ada mayat seorang Biksu palsu lagi. Baye Ujing berkata, Mayat Biksu palsu lagi. Yuan Zixia berpegangan pada tangan Baye Ujing, Dan berjalan masuk ke dalam pavilion mumil itu. Tangannya terasa dingin seperti es. Baye Ujing berkata, Kau kedinginan. Yuan Zixia berkata, Aku bukan kedinginan, Tapi ketakutan. Mengapa begitu banyak orang menyeramkan yang datang kemari? Baye Ujing tersenyum dan berkata, Mungkin mereka semua datang untukmu. Wajah Yuan Zixia makin pucat pasti dan ia berkata, Untukku Baye Ujing berkata, Semakin menakutkan seseorang itu, Semakin menarik pula wanita yang dia sukai. Yuan Zixia tersenyum dan berkata, Bagaimana denganmu? Bukankah kau juga orang yang amat menakutkan Baye Ujing berkata, Aku, Tiba-tiba ia melihat pintu kamar Yuan Zixia telah terbuka. Ia ingat, Ketika mereka turun tadi, Mereka telah menutup pintu dan membiarkan lampu kamar tetap menyala. Yuan Zixia membawa enam atau tujuh buah kotak. Ada perempuan yang tidak mau membiarkan laki-laki melihat barang-barang miliknya berserakan di mana-mana. Yuan Zixia merasakan, Berasa malu, Sekaligus gelisah, Dia pun berseru, Ada, Ada pencuri, Tangan Baye Ujing mendorong pintu kamar itu hingga terbuka. Sebenarnya kamarnya masih lebih berantakan daripada kamar ini. Tapi Yuan Zixia tidak membiarkan dia melihat-lihat lagi, Dan telah menariknya keluar. Dia tak mau membiarkan barang-barang miliknya dilihat oleh orang laki-laki, Wajahnya sudah memerah hingga ke telinga. Baye Ujing berkata, Barang apa yang tidak boleh kulihat wajah Yuan Zixia makin memerah. Ia pun berkata, Aku, Tidak, Tidak ada barang berharga milikku yang dicuri orang. Baye Ujing menyeringai dan berkata, Mungkin memang tidak ada pencurinya. Yuan Zixia berkata, Mengapa pencuri itu tidak datang ke kamar yang lain dan mengacak-acak di sana? Baye Ujing berkata, Agaknya mereka memang sedang mencariku. Yuan Zixia berkata, Mencarimu. Siapa? Mengapa mereka mencarimu? Baye Ujing tidak menjawab, Dia melangkah dan membuka daun jendela sebelah belakang. Di lorong sempit berkabut itu tidak terlihat siapa-siapa. Pengemis yang meminta makanan, Pedagang kaki lima, Si bungkuk bertopi sobek, Semuanya entah kemana. Baye Ujing berkata, Aku akan pergi untuk melihat-lihat keadaan. Dia baru saja membalikan badan, Tapi Yuan Zixia segera memburu dan memegang tangannya. Dia berkata, Kau, Jangan pergi, Aku, Aku, Aku bisa mati ketakutan jika tidak ada orang lain yang berada di kamar ini. Baye Ujing menghela nafas dan berkata, Tapi aku, Yuan Zixia berkata, Kumohon, Kumohon padamu, Sekarang aku benar-benar sangat ketakutan, Wajahnya pucat seperti kertas, Dadanya yang montok tampak kembang kempis. Baye Ujing memandangnya, Sorot matanya melembut dan ia pun berkata, Kau benar-benar ketakutan sekarang ini. Yuan Zixia berkata, M.M.M., Baye Ujing berkata, Kalau tadi Yuan Zixia menundukkan kepalanya dan berkata, Tadi, Tadi aku berdusta padamu. Baye Ujing berkata, Mengapa harus berdusta? Yuan Zixia berkata, Karena aku, Wajahnya yang pucat juga sudah memerah. Tiba-tiba ia memukuli dada Baye Ujing dan berkata, Kenapa kau harus memaksa orang lain untuk mengatakannya? Kau memang bukan orang baik-baik, Baye Ujing berkata, Karena aku bukan orang baik-baik, Kau juga berani membiarkan aku tinggal di kamarmu ini. Wajah Yuan Zixia semakin memerah, Ia pun berkata, Aku akan menyerahkan tempat tidur ini untukmu. Aku akan beristirahat di lantai, Baye Ujing berkata, Apakah aku tega membiarkanmu tidur di lantai? Yuan Zixia menggigit bibirnya dan berkata, Tidak apa-apa, Asal kau mau tinggal di sini, Tidak usah perdulikan hal lainnya lagi, Baye Ujing berkata, Naik ke ranjang, Yuan Zixia berkata, Tidak, Yuan Zixia berbaring di atas ranjang. Baye Ujing juga berbaring di atas ranjang. Mereka sudah melepaskan sepatu mereka sebelum berbaring di atas tempat tidur itu. Tanpa sepatu, Tapi pakaian masih dikenakan lengkap. Setelah sekian lama, Barulah Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, Aku tidak mengira kalau kau orang seperti ini, Baye Ujing berkata, Aku juga tidak. Yuan Zixia berkata, Kau, kau tidak khawatir kalau ada orang yang masuk. Baye Ujing berkata, Sama sekali tidak. Yuan Zixia berkata, Sama sekali tidak. Baye Ujing berkata, Walaupun aku bukan seorang laki-laki sejati, Aku juga bukan seorang bajingan yang akan mengambil keuntungan dari keadaan seseorang yang sedang tidak menentu. Ia mengulurkan tangannya dan membelai tangan si Nona dengan lembut. Lalu ia berkata dengan suara yang lemah lembut, Mungkin karena aku menyukaimu, Karena itu aku tidak mau menakut-nakutimu, Apalagi dalam situasi yang ku ciptakan sendiri. Yuan Zixia membelalakan matanya dan berkata, Kau sengaja memanggil orang-orang ini untuk menakut-nakutiku. Baye Ujing berkata sambil tersenyum getir, Mungkin, Tapi sebenarnya mereka sedang mencariku. Yuan Zixia berkata, Mengapa mereka mencari Mubai? Ye Ujing berkata, Karena ada sebuah benda yang sangat mereka inginkan berada di tubuhku. Yuan Zixia berkata dengan metu berkedip-kedip, Apakah kau kira aku menginginkan benda itu? Dan karena itu aku pun mencari Mubai? Ye Ujing berkata, Aku tidak pernah punya pikiran seperti itu. Yuan Zixia berkata, Jika aku memintanya darimu Baye Ujing berkata, Maka aku akan memberikannya. Yuan Zixia berkata, Memberikan benda itu kepada ku Baye Ujing berkata, MMM, Yuan Zixia berkata, Benda itu begitu berharga, Mengapa kau begitu mudah memberikannya pada ku Baye Ujing berkata, Benda apapun, Asal kau membuka mulutmu, Akanku berikan padamu dengan segera. Yuan Zixia berkata, Benarkah Baye Ujing berkata, Sekarang juga ku berikan padamu, Dia benar-benar memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Yuan Zixia tiba-tiba memeluknya erat-erat. Seluruh tubuhnya seperti dipenuhi perasaan yang hangat Dan ia berkata dengan lembut, Aku tidak ingin apa-apa, Asal kau mau menemaniku, Suaranya bercampur dengan isak tangis, Air matlah, Tiba-tiba telah mengalir turun. Baye Ujing berkata, Kau menangis. Yuan Zixia mengangguk dan berkata, Karena aku terlalu bahagia, Ia menghapus air mat di wajahnya yang jatuh ke wajah Baye Ujing. Lalu ia berkata, Lebih dulu ada yang hendak ku katakan padamu. Baye Ujing berkata, Katakanlah, Aku akan mendengarkan. Yuan Zixia berkata, Aku diam-diam minggat dari rumah, Karena ibuku memaksaku untuk menikah dengan seorang laki-laki tua yang kaya, Ini cerita yang amat biasa, Yang juga merupakan cerita yang amat kasar. Tapi dalam cerita semacam ini, Entah berapa banyak air mati yang tumpah. Asal ada ibu yang serakah akan uang, Dan ada laki-laki tua bernafsu besar di dunia ini, Cerita seperti ini selamanya akan terus terjadi. Yuan Zixia berkata, Ketika aku minggat, Aku hanya membawa sebuah perhiasan kecil bersamaku. Sekarang semuanya sudah terjual, Baye Ujing mendengarkan. Yuan Zixia berkata, Aku belum pernah bekerja mencari nafkah, Karena itu, Karena itu aku ingin mencari seorang pria, Perempuan memang tidak bisa hidup sendirian, Biasanya mereka akan mencari seorang pria dambaan. Urusan seperti ini juga tidak akan pernah berubah. Yuan Zixia berkata pula, Saat itulah aku menemukanmu, Tentu saja bukan karena aku menyukaimu, Tapi cuma karena aku merasa kau amat meyakinkan, Kau tentu bisa memberiku nafkah, Baye Ujing hanya tersenyum dipaksa. Yuan Zixia menghela nafas dengan lembut dan berkata, Tapi sekarang, Segalanya terasa berbeda, Baye Ujing berkata, Apa perbedaannya suaranya seperti menyimpan rasa sakit. Yuan Zixia berkata dengan suara yang lembut, Sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan bisa menemukan laki-laki yang lebih baik darimu. Aku bisa menemukanmu, Itulah nasib baikku, Aku, Aku benar-benar bahagia, Air matanya mengalir turun membasai pipinya, Ia memeluk Baye Ujing erat-erat. Lalu ia berkata, Asal kau mau, Aku akan memberikan segalanya kepadamu, Aku tidak akan meninggalkanmu seumur hidupku, Baye Ujing tak tahan lagi dan balas memeluknya erat-erat. Lalu katanya dengan suara yang lembut, Apakah aku menginginkan dirimu? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu Yuan Zixia? Ia tersenyum sambil menangis dan berkata, Kau mau membawaku pergi? Baye Ujing berkata, Sejak saat ini, Tak peduli apapun yang aku lakukan, Aku tentu akan membawamu. Yuan Zixia berkata, Benarkah dia tidak membiarkan Baye Ujing membuka mulutnya Dan menutup mulut laki-laki itu dengan mulutnya sendiri? Dia lalu berkata, Aku tahu kau mungkin mula jengkel, Tapi aku hanya memintamu untuk tidak pergi dengan orang-orang itu. Kita tidak usah memperdulikan mereka dan pergi saja diam-diam dari tempat ini. Baye Ujing mengecup air matu yang membasahi wajahnya dan berkata, Aku berjanji, Aku akan berusaha sekuatnya untuk tidak pergi bersama mereka. Yuan Zixia berkata, Sekarang juga kita pergi. Baye Ujing menghela nafas, Sekarang aku hanya khawatir kalau mereka yang tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi jika kita menunggu sampai besok pagi, Aku tentu akan punya care untuk membawamu pergi, Maka nantinya tidak ada lagi orang yang akan bisa mengganggu kita. Yuan Zixia tersenyum, Sorot matanya memancarkan kegembiraan dan juga harapan akan kebahagiaan di masa depan. Akhirnya dia memperoleh apa yang dia inginkan. Seorang wanita cantik dengan sifatnya yang baik, Mengapa hal ini tidak lebih sering terjadi sehingga mereka bisa memperoleh apa yang mereka dambakan?